Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Suspoda Lampung menggagalkan penyeludupan ratusan ribu benih lobster bernilai 48,2 miliar rupiah. Polisi juga telah menangkap dan menetapkan 18 tersangka dalam kasus perkara tindak bidana mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengolahan perikanan. Di Treskrim Suspoda Lampung melakukan penggerbekan di lokasi penampungan dan penemasan dengan dua lokasi berbeda di Bandar Lampung pada kami siang dan menemukan total 366.650 benih lobster jenis mutiara dan lobster pasir asal Jawa yang akan dikirimkan ke Jambi melalui jalur darat. Dari tempat kejadian perkara, petugas menangkap dan menetapkan 18 tersangka yang merupakan warga asal Jambi yang berstatus sebagai pekerja yang bertugas mengemas dan mengepakan barang. Jadi dapat kami jelaskan di sini, total benih yang diamankan, yang berhasil diamankan sebanyak 366.650 ekor benih dengan total kerugian sebesar 48 miliar 200 juta rupiah. perintah dari Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Bujastuti saat ini barang bukti tersebut harus segera dikumpulkan di Jakarta jadi siap hari ini Tindakan ini melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan yang seharusnya baru bisa diperjual belikan saat perukuran 2 cm dan berat 200 gram kini ratusan benih lobster bernilai 48,2 miliar rupiah telah dikirim ke Jakarta untuk dilepas liarkan sedangkan 18 tersangka kejerat pasal 88, Junto 16 ayat 1 tentang perikanan dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah Sindi Tania, Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung kita beralihkan informasi selanjutnya saudara Ramadan dan Lebaran telah usai namun ternyata kenaikan bahan makanan masih terjadi di Lampung mengalami kenaikan salah satunya adalah harga cabai yang mencapai 70 ribu rupiah per kilogramnya Kenaikan ini diakibatkan minimnya ketersediaan pasokan cabai dari para petani di pasar tradisional Bambu Kuning Bandar Lampung pada kamis pagi Hal ini diungkapkan salah satu pedagang di pasar yang mengaku impas dari minimnya pasokan adalah harga cabai yang naik menjadi 70 ribu rupiah dari harga normal 30 ribu rupiah per kilogramnya Harga cabai saat ini di pasar ini berapa sih bu? 70 ribu 70 ribu ya? Cabai apa aja itu bu? Kira, cabai rawit Pedagang berharap pemerintah melakukan upaya agar harga dan ketersediaan bahan pokok kembali stabil Roma Afriya Idang, Kompas TV, Lampung Saudara, mantan kepala desa Nakau Lampu Utara Lampung menyantara sebuah truk busu berikut sopir dan kernetnya selama dua hari Lantaran telah merusak jalan desa Bahkan mantan kepala desa ini meminta uang tebusan 10 juta rupiah Akhirnya puluhan polisi dengan membawa senjata lengkap membebaskan sopir dan kernet tersebut Sore kemarin polisi yang mendapatkan informasi adanya penyantaraan sopir dan kernet truk busu tersebut langsung datangin lokasi dan berhasil membebaskan sopir dan kenek yang sudah dua hari disantara oleh mantan kepala desa Nakau Jaya Kejamatan Sungkai Utara, Lampung Utara Penyantaraan sopir dan kernet ini lantaran tidak terima truk busu bernomor polisi BE 8242 CI melintas dan merusak jalan desa Truk busu berwarna merah itu hendak mengantarkan besi dari Bandar Lampung ke PT Pemuka Sakti Manis Indah di Pakuan Ratul Kabupaten Waikanan Dalam aksinya mantan KADES ini meminta uang tebusan 10 juta rupiah dari pemilik kendaraan untuk membebaskan sopir dan kernet berikut truk busu Bahkan kedua Sandra yang telah ditahan selama dua hari tidak diberi makan Dalam membebaskan Sandra, petugas tidak mendapatkan perlawanan dari mantan kepala desa periode 1990 hingga 2004 ini Diberhentiin mobilnya, ambil kuncinya Surat mobilnya, alasan mereka? Alasannya nggak bisa, nggak ngasih alasan Pokoknya suruh bos kamu ke sini Informasi kurban di Sandra sudah dua hari Dan tidak diberikan makan oleh orang yang tersangka Mobil yang dibawa adalah truk modelnya, model busu Lalu diperhentikan di daerah Kanakau, desa Kanakau Dikarenakan truk busu tersebut, maka jalannya rusak Mantan kepala desa tersebut langsung menjadi tersangka dan terancam pasal berlapis Pasal 333 merampas kemerdekaan seseorang dengan pengancaman Serta pasal 335 KUHP Bidana dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung Propam Polda Lampung menurunkan tim untuk menyelidiki insiden penembakan Yang dilakukan polisi kepada pelaku begal di Lampung Timur Yang sempat viral di media sosial Kabit Propam Polda Lampung mengungkapkan Jika terbukti melanggar akan ditindak tegas sesuai hukum internal kepolisian Ditemui usai menghadiri upacara puncak perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-73 Di lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung Kepala bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung Menyikapi insiden penembakan yang dilakukan polisi kepada pelaku begal Kompas Pol Jawa Sferiko Panjaitan mengungkapkan Kasus tersebut telah masuk proses penyelidikan Jika polisi yang bertugas di Satuan Polres Lampung Timur tersebut terbukti melanggar Maka akan ditindak sesuai hukum internal kepolisian Jadi tim kita sudah turun untuk mengusut tentang kejadian tersebut Oleh karena itu tim masih bekerja di wilayah Lampung Timur Nanti kalau sudah datang dia akan menyampaikan laporan hasil secara lengkap Secara lengkap peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Juli Kita akan melakukan penyelidikan ya Penyelidikan kalau memang ada pelanggaran ya kita akan proses Proses sesuai hukum yang berlaku Sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan aksi pendepakan oleh anggota polisi Kepada seorang yang diketahui merupakan pelaku begal viral di media sosial Hal tersebut viral karena polisi melakukan tindakan tegas terukur tersebut Dari jarak dekat setelah pelaku menyerah dan tidak melakukan perlawanan Sindi Tania, Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Kepolisian Republik Indonesia memasuki usia ke-73 Berbagai daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakannya Salah satunya di Provinsi Lampung Selain diberiakan dengan sajian prosesi upacara semi-militer Sejumlah penghargaan didedikasikan kepada berbagai pihak Yang berkontribusi dalam menjaga keamanan negara Kepolisian di arah Lampung melakukan upacara syukuran Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-73 di lapangan Saburai Bandar Lampung Gubernur Lampung Arinali Junaidi menjadi inspektur upacara pada puncak perayaan Hari Bayangkara Pemimpin tertinggi di Lampung ini mengawali upacara perayaan Dengan memeriksa pasukan yang menjadi peserta upacara didampingi komandan upacara Prosesi upacara syukuran ini sontak menjadi perhatian banyak pihak Dengan prosesi semi-militer yang diisi dengan berbagai atraksi khas TNI Polri Usai menghadiri perayaan upacara syukuran Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto mengungkapkan Instansi kepolisian di arah Lampung berkomitmen untuk pemelihara keamanan Dan mengedepankan strategi untuk mencegah permasalah sosial Dalam rangka mewujudkan kamtimas yang kondusif aman dan terkendali Di bawah permasalahan-permasalahan nasional, internasional bisa kita selesaikan Mulai dari ASEAN GIM, kemudian ASEAN Paragim, Pemilu, Pilkada Seretak, dan seterusnya Saya yakin berkandungukan masyarakat, Polri akan lebih maju Tiga, hal yang disampaikan kepada Bapak Kapolri Masalah peningkatan kinerja Kedua, perbaikan mindset dan manajemen media Itu tetap menjadi prioritas daripada kebijakan Kapolri Terima kasih Selain itu, sejumlah penghargaan satya lancana diberikan kepada 5 anggota kepolisian Yang telah berdedikasi lebih dari 8 hingga 32 tahun mengabdi di berbagai satuan kepolisian daerah Lampung Apresiasi diberikan kepada Polri atas berbagai upaya yang dilakukan untuk memelihara keamanan NKRI Sindi Tania, Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya saudara mengetahui harga-harga kebutuhan pokok Apakah meningkat atau sudah menurun Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!